Disampaikan juga oleh Presiden Yenosei bahwa ini pasca Covid mungkin yang paling normal. Tetapi juga tantangannya luar biasa buat Indonesia, di mana kita ingin sekali berjuang untuk membuat sejarah baru yang sebelumnya paling tinggi didapat dua emas. Mudah-mudahan Pak, kali ini kita juga bisa mendapatkan lebih. Jadi, walaupun kita ketahui begitu banyak, tadi disampaikan juga bahwa cabang olahraga yang sedang berjuang, tapi banyak juga cabang olahraga baru yang punya potensi luar biasa, bagi speed climbing, surfing, dan lain-lain. Dan Pak Bapak, Ibu-Ibu sekalian, tentu kami membutuhkan masukan dan juga bimbingan dari Presiden Yenosei, dan juga memboran dan teman-teman, agar supaya Olimpiade kali ini menjadi Olimpiade yang sukses secara prestasi. Nah, kita sudah lihat, tadi disampaikan juga banyak atlet kita sudah qualified, tetapi masih ada enam bulan lagi, sehingga kita masih ingin berjuang, supaya makin banyak lagi yang qualified untuk bisa berangkat ke Olimpiade Paris. Dan saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Presiden Yenosei dan juga Pak Menpora yang berjuang untuk nama baik Indonesia waktu di ANOK, di Association of National Policy Committee di Losan, di Desember lalu. Dan ini saya rasa merupakan suatu hal yang sangat penting, platform yang penting sekali untuk beruju Olimpiade Paris 2024. Nah, juga tata panjang lebar, saya mengapresiasi sekali juga bahwa tema daripada hari ini adalah menjaga merah kebih. Memang tahun 2024 ini adalah tahun pesta demokrasi di Indonesia, politik. Tapi di seluruh dunia juga seperti itu, di India, di Nasiko, di Rusia, di Amerika. Nah, jadi ya biasa-biasa saja. Yang paling penting ialah bagaimana kita menjaga merah kebih supaya juga prestasi kita justru lebih baik di tahun 2024. Jadi selain dari prestasi kita ingin tingkatkan, ya pamor Indonesia juga kita ingin tingkatkan. Terutama banyak sekali event-event ekonomi nasional yang sudah kebukti sukses di pemerintahan kali ini. Dan juga di Asia dan lain-lain, saya rasa kalau bisa kita memastikan bahwa kita menurunkan sejarah di Paris itu akan menjaga sekali. Dan penting juga tadi disampaikan oleh Pak Presiden NOC bahwa kita menjaga persatuan. Persatuan bahwa di mana-mana olahraga itu menjadi pemersatu. Alangkah baiknya, apabila kita semua berserah-serah untuk suatu prestasi di Indonesia di kancah internasional dan mencapai suatu sejarah yang sebelumnya belum pernah mencapai. Saya rasa itu saja. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mencapai terima kasih. Suatu amanah yang tidak mudah, tapi sangat menarik. Sangat menarik, dan saya yakin kalau bersama, insya Allah kita bisa. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wabilahi tafib wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Nidia Bakri. Dan boleh minta-minta pertanggungan ini sekali lagi ya. Silahkan untuk Bapak Ketua UMU NOMC Indonesia, Bapak CDM, Bapak Menkora, dan juga Bapak Asisten Deputi Kemenko PRK. Dan kita sudah berada di agenda yang sudah ditunggu-tunggu.